Kumuh dan rusak Pasar Inpres Namlea memprihatinkan Pemerintah Kabupaten Buru diminta segera memperbaiki gedung Pasar Inpres Namlea karena terdapat kerusakan di mana-mana dan terlihat kumuh. Gedung pasar ini sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Saat ini kondisinya sudah rapuh dan kumuh tidak layak dijadikan tempat untuk perjualan. Lantauan media ini terlihat banyak kayu penyanggah genteng sudah mulai kropos, dimakan rayap, atau terkikis air ketika hujan datang. Bahkan, menurut pedagang yang berjualan di gedung pasar itu, beberapa bulan lalu gedung tersebut runtuh akibat kayu penyanggah atau bangunan kropos. Insiden tersebut bahkan menimpa kepala salah seorang warga. Bahkan, ini kayaknya sesuai dengan dia. Ini salah-salah saja. Ini terbayangkan itu dia punya besi-besi keluar semua dibawa. Itu kan waktu pengecuran itu kan besinya dibawa. Sebelumnya kan besinya di dalam. Tapi ini besinya semua di luar. Kelihatan. Sekarang sudah hancur semua. Seakan pasar ini tidak sejak. Bapak juga. Sudah lama ini. Sudah yang tahunan ini. Ada dua-dua tahun, lima tahun ada? Saya belum, tapi sekitar tiga-tiga tahun. Ini mulai jatuh-jatuhin. Makanya kalau misalnya ada yang sejatuh, kita ambil itu untuk kasih jatuh. Misalnya kayak begini kan. Yang selap-lap, kita harus jatuh. Jangan sampai tiba-tiba lagi kena keterang lagi. Selain rusak dan kumu, aliran listrik di dalam gedung pasar juga tidak bisa difungsikan. Kondisi pasar berdampak pada sepinya transaksi jual-beli. Sejumlah pedagang, terutama pedagang ikan, memilih perjualan di luar pasar agar tidak merugi. Kondisi pasar ini sudah disampaikan pedagang baik saat pertemuan bersama Dinas Perikanan maupun Polres Buru saat agenda Jumat Curhat. Namun, sampai saat ini aspirasi para pedagang belum direspon pemerintah setempat. Para pedagang berharap pemerintah daerah Kabupaten Buru segera meninjau dan memperbaiki kondisi pasar agar aktivitas jual-beli di pasar tersebut kembali normal seperti biasa.